Halo, jumpa kembali dengan kami, Sudian Tono dan Susi Wu. Hari ini kami berada di wilayah Sombang, Kelurahan Sagatani, Singkawang Selatan. Hari ini kami hadir di sini dengan sponsor dari Sosial Sehati untuk menyalurkan bantuan pertama bagi anak yatim piatu, anak-anak yang menerita disabilitas, dan juga para lansia yang kurang mampu. Kegiatan hari ini seperti pakaian yang kita pakai ini, di-sponsori oleh semua donator yang tergabung dalam Sosial Sehati Peduli. Kami ucapkan terima kasih kepada para donator kami, kami doakan sehat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perwakilan untuk lansia mana? Berapa orang? Yang samping yang mana? Ini berapa tahun memang? Tiga tahun lebih. Tiga tahun lebih, berapa kilo? Sepuluh, ya sebelas. Sebelas kilo itu udah termasuk samping nggak? Kamu makan makanannya habis sekali nggak kasih anakmu makan. Emang orangnya kecil, Bu. Yang dibariskan ke sini yang tidak punya bapak. Mana? Marmar. Terus itu yang apa? Yang baris ini apa nih? Itu nggak ada mama. Oh, nggak ada mama. Oh, ini yang nggak ada mama. Mamanya kawin lagi kan, Minggo. Nggak ada bapak, nanti nangis dia burung. Yang kecil di depan juga ya, yang kecil kan. Kasih juga. Yang ini nggak ada apa? Yang ini nggak ada suami kan? Nggak ada mama, nggak ada bapak. Yang mana? Tamping nggak ada di rumah. Ini berapa? Tujuh. Lapan tahun. Oh, lapan tahun. Orang tuanya kemana? Rending tahun. Ini lah ya. Yatim piatu. Yatim atau piatu. Atau yatim piatu. Kalau janda enggak ya. Kalau janda saya terima. Jangan terima yang janda. Saya. Kita di sini kan udah mungkin semua udah kenal atau bahkan sudah ada yang lupa sama kami berdua ya. Siapa yuk? Saya sih nggak apa-apa lah dirupain. Kalau sama papa kasihan ya dirupain juga. Pulang saya. Sering saya kesangkatan nih ya. Cuma kalau ada perlu apa-apa kan biasanya lewat Ibu Mariana. Iya. Hanya Ibu Mariana lah pegangan kalian ya. Tanpa di ases Ibu Mariana kami bedok nggak bergerak. Karena Ibu Mariana yang bukan Marina. Siapa yang tidak kenal dengan Ibu Mariana? Angkat tangan. Sore ini kita juga terutama saya sangat berterima kasih ya kepada Ibu RT yang sudah membantu kita Pak. Ya. Memfasilitasi semua ini. Dari pendataan sampai menyediakan tempat. Dan mengumumkan kepada mereka satu persatu supaya dapat hadir untuk menerima sentuhan bantuan kecil yang kita bawa pada sore ini. Tepuk tangan nomor Ibu RT kita. Capai nggak Ibu? Nggak. Semangat untuk Ibu Mariana. Iya. Ibu Mariana bagus nggak? Bagus. Paling perhatian ya. Dan dia selalu tepat sasaran ya. Dia paling paham masyarakat di seluruh sagatani itu dia paham siapa yang layak dan tidak layak mendapatkan bantuan dari kami. Jadi ini pilihan berarti saya percaya sama Ibu Mariana karena saya tidak paham kalian satu persatu Pak ya. Betul. Ya sini juga kan keterbatasan kami untuk menguasai ya kan. Menguasa wilayahnya buat kami ya Ibu Mariana ya. Jadi Bapak-Ibu itu nggak bisa langsung hubungi saya atau sama Bapak nih. Karena kami tidak tahu bisa dibantu atau enggak. Jadi harus diloloskan sama Ibu Mariana dulu. Sesuai dengan agenda kami hari ini bersama Ibu Susi dan Ibu Mariana. Kami hadir di sini untuk menyalurkan bantuan bagi anak-anak yatim atau piatu atau yatim piatu. Anak-anak yang mengalami disabilitas dan juga para lansia yang kurang mampu ya. Jadi kalau yang mampu nanti dulu ya. Kalau mampu tidak butuh. Ya kalau perlu ikut membantu ya. Ya betul ya. Ya jadi kalau nanti ada yang tidak tersalurkan karena pendataan atau mungkin hal lainnya. Atau ternyata dipandang kami mampu maka tidak kami berikan ya. Jadi bersyukurlah yang tidak menerima bantuan dari kami. Berarti mereka mampu. Mampu. Jadi tidak usah protes. Intinya yang tidak terdata berarti Ibu Mariana anggap sudah mampu. Dan kegiatan kita dispondorasi siapa Bu? Sosial Sehati Peduli. Nih bajunya. Tepuk tangan buat Sosial Sehati Peduli. Ya. Ada indomie, satu dus, beras, kecap, minyak, susu, gula, dan lain-lain. Semoga bisa sedikit meringankan beban anak-anak di mana. Di sini katanya ada anak-anak di sini yang tidak punya papa. Ya. Di sini tidak punya mama. Kebanyakan mereka meninggal dunia ya. Ada juga yang tidak punya papa dan mama. Tetapi tidak mulai tidak bersemangat ya. Semua anak-anak yang penting harus terus sekolah. Yang terpenting ya. Di mana kalau ada kendala pendidikan kesehatan. Kalau ada kendala bisa infokan ke Ibu Mariana. Nanti diteruskan ke kita ya. Yang penting yang tidak punya orang tua. Ada kesulitan untuk sekolah dan kesehatan ya Bu ya. Nanti kita bantu perhatikan. Terima kasih sekali sama Bapak Sudiantono, Ibu Susi. Saya sangat bangga, sangat bersyukur bisa kenal dengan beliau berdua. Apa yang menjadi inginan saya, beliau tidak pernah bilang, oh jangan dulu nanti Ibu kita pikirkan dulu. Tidak pernah Ibu langsung menanggapi apa yang menjadi keinginan saya. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada para donatur. Semoga sehat selalu. Kita semua sehat selalu. Nah, tujuan kami di sini hanya sedikit meringankan beban adik-adik yang mungkin terdata ada stunting, yatim, yatim piatu, terus sama yang cacat. Nah, itu yang kami data, yang kami berikan sedikit sempako. Nah, untuk adik-adik yang lain, yang data yang lain, itu kita akan berikan makanan gratis. Nah, mungkin dari donatur juga. Terima kasih kepada donaturnya. Semoga semua sehat, dilancarkan dalam segala usahanya. Amin. Ini oktap ya, Pristabela ala Anggela. Pristabela ala Anggela, mana? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati